Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kim TV Official Di video kali ini saya akan membagikan satu aplikasi alternatif ya Untuk foto milkyway selain menggunakan google kamera dan juga kamera bawaan Oke untuk aplikasinya namanya astrocam ya teman-teman Oke untuk downloadnya aplikasi ini ada di playstore ya Ada di playstore Nama aplikasinya astrocam ya Kalian ketik saja astrocam Untuk developernya slash ya Developernya namanya slash Untuk apk nya Hanya 1,8 MB Kita install Tampilan awal apk ini seperti ini ya Di sini ada pengaturan manual SS ini adalah shutter speed Dia bisa sampai 30 detik ya Kemudian ada ISO, weight balance Kemudian fokus Untuk fokusnya Mulai dari 10 cm atau macro sampai infinity Oke langsung kita tes ya Untuk foto milkyway Kalian set SS nya ke 30 detik Kemudian ISO nya ke 3200 coba paling tinggi ya Kita tes yang paling tinggi dulu Kemudian untuk weight balance nya Pakai di 7000K coba Lalu untuk fokusnya pakai infinity atau fokus tak terbatas Karena kita akan memfoto bintang ya Oke Di sini ada pilihan juga untuk row ya Kita tes untuk yang jipek dulu aja Dan untuk timer nya Saya pakai 3 detik Biar Untuk meminimalisir Ketaran ya Kita coba Cari titik milkyway nya dulu ya Untuk cari titik milkyway Bisa kalian amati Dengan kasat mata bisa Atau Kalau kalian kesulitan Bisa menggunakan aplikasi Star tracker ya Download saja di Playstore Nanti untuk link nya Saya sertakan di deskripsi Oke pokoknya Kita cari Yang Ini ya Yang sakitarius Oke kalian cari yang sakitarius Yang sebelahnya ada Ini Scorpion Oke Kalau sudah ketemu Kalau sudah ketemu Kalian kunci Kalau sudah ketemu Kita kunci Kita kunci Misalkan gunakan tripod Kemudian kita keluar Dan Masuk ke astrocam nya lagi Kemudian setting seperti tadi ya Setting nya Langsung Kita coba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Coba kita lihat hasilnya Di galeri Oke Seperti ini hasilnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit foto yang tadi ya teman-teman oke kita buka aplikasi Snapseed untuk aplikasi Snapseed kalian bisa download di playstore ya filenya free kemudian kita buka oke ini sudah masuk di folder astrocam nya ya ini kita pilih file yang raw oke termasuk keunggulan lagi dari file raw adalah kita lebih leluasa di dalam mengeditnya ya teman-teman karena file raw sendiri adalah file mentah jadi kita lebih leluasa untuk mengeditnya oke sekarang sudah ada di aplikasi Snapseed kita bisa atur disini banyak banget ya kita bisa atur pencahayaan kemudian highlight bayangan, kontras ya struktur, saturasi, suhu dan lain-lain ya oke yang pertama yang perlu kita ubah adalah disini kita coba kontrasnya ya oke kontrasnya kita kurangi aja min 12 ya kemudian untuk strukturnya disini saya tambah saya tambah 50 ya kemudian untuk saturasinya disini saya tambah oke saturasi saya tambahkan 60 kemudian untuk suhu untuk suhu disesuaikan saja ya teman-teman disesuaikan dengan selera disini saya pakai 4000 saja ya oke 4132 kemudian untuk bayangan untuk bayangan pencahayaan tidak usah dirubah kemudian untuk pencahayaan saya ubah ya oke kalau dirasa sudah cukup tinggal di klik saja yang ini centang ya oke seperti ini kemudian disini ini ada beberapa pilihannya ini untuk pengaturan cepat bisa kita pilih disini juga ini untuk pengaturan cepat seperti ini kalau sudah kita centang kalau sudah merasa cukup bisa kita export ya kemudian kita export ke jpeg kita lihat hasilnya disini teman-teman oke dan hasilnya seperti ini kita save oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati